Kedatangan Tim Korsub Gah KPK RI ke Kabupaten Sarolangun berlangsung secara tertutup bertempat di ruang rapat kantor Bupati Sarolangun. Kedatangan KPK disambut langsung Bupati Sarolangun, sayangnya awak media tidak diperkenankan masuk melihat dan mendengar perbincangan hangat di ruang dan ultimatum KPK terhadap 8 OPD di Sarolangun. Kunjungan KPK RI ke Kabupaten Sarolangun berlangsung secara tertutup. Tidak dibenarkan media melakukan peliputan. Sementara kedatangan Korsub Gah KPK RI dikawal ketat oleh pengaman kepolisian yang bersiaga di lingkungan kantor Bupati Sarolangun. Bupati Cendra sesaat keluar ruangan rapat bersama KPK RI menjelaskan, kedatangan Tim Korsub Gah KPK RI hanya sekedar menjelaskan terhadap 8 OPD yang berkenaan dengan aset daerah. Selain itu, belanja negara, wacana penghapusan aset daerah, dan pembahasan anggaran. Dikatakan Cendra, KPK RI mengantisipasi terjadinya peluang korupsi. Dikatakan dan perlindungan negara yang korupsi seperti terlalu. Nah, tadi tentu ini adalah rutin yang dilaksanakan oleh KPK. Bukan sekali ini, kita mungkin sudah beberapa kali untuk menyelesaikan masalah-masalah penjagaan kerugian negara. Nah, termasuk juga belanja-belanja lagi, pengadaan barang tadi, semua anggaran tentang pembahasan aset daerah hari ini. Banyak sekali tadi disampaikan kepada kami, yaitu bagaimana perusahaan SPK, termasuk juga pelayanan. Pelayanan di PSP, bagaimana sistem SDM kita, semuanya dibiarkan di pusat. Sementara kedatangan Kursugga KPK RI disambut dengan pengawalan ketat kepolisian, sebanyak 55 personil petugas disiagakan di lingkungan kantor Bupati Sarolangun. Kalau saya, sesuai dengan perotap saya, ada pemberitahuan ingin penyampaian pendapat, disitulah saya akan melakukan pengamanan. Tidak melihat siapa yang datang, siapapun itu, kalau ada pemberitahuan penyampaian pendapat, saya, seorang SOP, akan melakukan pengamanan yang maksimal. Ada berapa personil, Pak? Kalau hari ini, saya tempatkan personil sekitar 55 personil. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan.